VMIX sekarang menjadi idola. Hampir semua event pasti menggunakan software yang multifungsi ini. Saya Omen dari Mitra Visual. Dalam video kali ini, saya akan full review tentang salah satu produk yang akan membuat VMIX Anda semakin elegan dan fungsional. Ini adalah Monomax VMIX Keyboard Controller. Check it out! Dan ini adalah Monomax VMIX Controller. Tugas alat ini adalah membantu kita mengoperasikan VMIX untuk kebutuhan video switcher secara profesional. Alat ini tersedia juga bundling dengan zoetali dan transmitternya sudah tertanam di dalamnya, jadi akan lebih rapi dan lebih simpel. Berbeda dengan controller rakitan, Monomax merupakan produk yang sudah dipabrikasi, sehingga dijamin kualitas serta durability atau keawetannya. Nanti akan saya bongkar dalaman alat ini, supaya kita bisa yakin dengan kualitas dan juga kapasitasnya. Oke, sekarang kita cek interface-nya. Secara tampilan, alat ini sangat sederhana. Kita coba lihat bagian belakangnya. Di sini ada konektor USB. Konektor USB ini digunakan untuk komunikasi dengan PC atau dengan VMIX. Kita bisa menggunakan alat ini tanpa power 12V, tapi kita tidak bisa mendapatkan lampu atau LED light-nya. Dan di sini adalah untuk koneksi tali. Jadi kalau kalian sudah punya tali, Anda bisa menggunakan dengan alat ini. Ini digunakan untuk external tali. Dan di dalamnya sudah terdapat internal, jadi tanpa menggunakan ini pun, kita bisa menggunakan tali sebanyak 8 channel. Di pojok paling kiri, ini adalah antena untuk tali. Di bagian depan, kita lihat di sini ada tombol dengan bentuk kristal. Ini sangat berkualitas dan sangat nyaman digunakan. Tombolnya juga sangat empuk sekali. Kemudian di sini ada potensio fader. Ini untuk transisi. Di sini ada beberapa tombol shortcut. Ada fade to black, cut, dan auto. Kemudian di sini ada beberapa tombol live. Jadi kita bisa menggunakan live streaming di sini tombolnya. Kemudian record, on off, extension, play and pause. Kemudian ini tombol LED untuk menyalakan lampu dari tombol. Dan sebenarnya kita bisa mengganti apapun fungsi tombol ini di dalam settingan VMIX. Jadi ini sangat fleksibel. Di bagian atas, di sini ada banyak tombol untuk volume. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tombol volume. Dan kita bisa pacing semua volume ini untuk digunakan untuk input berapa dan untuk fungsi apa. Tetapi secara default, yang paling kiri ini adalah untuk volume master dan lainnya adalah volume input. Sekarang akan kita nyalakan unit ini dan langsung saja kita cek bagaimana performanya. Ini adalah untuk kamera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ini adalah untuk tombol fader. Kita bisa menggerakkan tombol ini dengan sangat halus. Kemudian ini adalah tombol cut. Ini tombol auto. Dan ini adalah tombol fade to black. Dan ini adalah untuk tombol volume. Kemudian kita lihat fungsi untuk telinga. Di sini kita bisa melihat ini adalah telinga nomor 1, telinga nomor 2, telinga nomor 3, telinga nomor 4, dan telinga nomor 5. Dan sekarang akan saya tunjukkan untuk telinga. Ini telinga 1 dan telinga nomor 4. Kita bisa pencet di sini, cut. Kemudian telinga ini menggunakan soy telinga. Telinga ini sangat berkualitas dan juga sangat hemat baterai. Dia terdiri dari 2 lampu. Ada lampu A dan lampu B. Atau lampu dari depan dan juga dari belakang. Dan kita bisa merubah telinga ini sesuka kita untuk channel 1 dan channel seterusnya. Baik, supaya kita lebih yakin lagi terhadap kualitas Monomix Vemix Controller, saya akan buka alat ini dan kita lihat bagaimana dalamannya. Apakah PCB-nya juga rumit seperti Vemix rakitan pada umumnya. Baik kawan, itu tadi review saya tentang produk profesional Monomix Vemix Controller. Semoga bermanfaat untuk referensi kalian semua. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Mitra Visual, karena saya akan review produk-produk menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!